Intro Assalamualaikum Wr. Wb Senang sekali hari ini saya Syaih Malatika dapat kembali menemani Anda dalam talk show Sapa Aceh menarik sekali saudara sekalian memang permintaan paspor meningkat sejak beberapa bulan terakhir hal ini juga dipengaruhi oleh pembukaan rute internasional Banda Aceh Kuala Lumpur dan juga meningkatnya permintaan untuk umroh dan juga haji nah bagaimana persiapan dari kantor imigrasi Banda Aceh terkait dengan permintaan paspor yang meningkat ini sudah bergabung bersama kita Bapak Telmaizul Syatri yang merupakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Assalamualaikum Wr. Wb Baik Pak ya? Baik Alhamdulillah, sehat Bapak hari ini? Sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah, dan juga sudah bergabung bersama kita pula Bapak Ibrahim Darussalam Siregar yang merupakan Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Assalamualaikum Wr. Wb Baik, Alhamdulillah Baik, hari ini kita akan membahas seputar peningkatan permintaan paspor yang terjadi di Indonesia khususnya juga di Kota Banda Aceh Mungkin bisa kepada Bapak Telmaizul terlebih dahulu bisa diceritakan Pak sedikit sejauh ini berapa banyak sih Pak jumlah layanan untuk masyarakat yang ingin melakukan permintaan pembuatan paspor di Kota Banda Aceh Terima kasih Mbak Sima Dapat kami sampaikan bahwa akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir itu memang terjadi peningkatan pengajuan permohonan paspor itu ada sebabnya kan pertama, telah dibukanya untuk ibadah umroh di Arab yang kedua, telah dibukanya border-border dari setiap negara apalagi negara tetangga itu tanpa syarat untuk masuk ke negaranya itu mempengaruhi juga yang berikutnya mulai 3 Oktober itu telah di launching atau dilaksanakan penerbangan perdana setelah 2 tahun lebih tidak ada penerbangan internasional dari Banda Aceh dan ke Banda Aceh Alhamdulillah bulan Oktober ini sudah ada antusias masyarakat itu akan lebih meningkat lagi terhadap dibukanya Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda untuk penerbangan internasional ke Bali Baik Bapak, mungkin terkait dengan pembukaan rute dari Banda Aceh ke internasional khususnya untuk Kuala Lumpur ya yang baru dibuka ini sejak tanggal itu berapa banyak sih Pak kira-kira jumlah peningkatan pembuatan paspornya ini? ya dapat kami sampaikan bahwa peningkatan jumlah permohonan paspor sebelumnya itu rata-rata 61 hari setelah ada isu pembukaan mulai bulan September sampai bulan Oktober ini rata-rata 101 hari Oke, berarti hampir dua kali lipat lah Pak ya 40 persen lah nantinya ya 40 persen jadi ada peningkatan itu karena disebabkan selama dua tahun lebih itu masyarakat tidak datang ke kantor imigrasi dikarenakan adanya pandemi ya buat apa juga dilakukan pembuatan paspor atau penggantian paspor karena semua border negara itu ditutup ditutup, benar oke, mungkin kita beralih dulu ke Bapak Ibrahim sebentar ini kan memang banyak sekali ya inovasi yang harus dilakukan oleh kantor imigrasi Banda Aceh terkait dengan permintaan paspor yang meningkat sejauh ini mungkin bisa dijelaskan apa saja nih inovasi ataupun kegiatan yang baru saja dilakukan oleh kantor imigrasi untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan permintaan paspor oke, baik sebelumnya kantor imigrasi sekolah TPP Bandar Aceh sudah memiliki inovasi sebelumnya yaitu namanya imigrasi sawu gampung yaitu imigrasi masuk dalam kampung jadi kita membantu masyarakat yang antara jaraknya jauh jadi kita menyamperi mereka kita melayani di sana jadi cukup membantulah masyarakat yang terjadi perbedaan jarak jauh gitu untuk kantor-kantor dan juga sesuai juga adanya inovasi dari Dektorat Jenderal Imigrasi yang namanya Easy Passport jadi disitu juga kita diperuntukkan bagi perkantoran, komunitas ataupun sekolah ataupun kampus yang ingin didatangi oleh petugas imigrasi ke tempatnya silakan mengajukan permohonan ke kantor imigrasi yang terdekat yaitu dengan mengajukan salah permohonan yang minimal 50 per permohonan 50 orang per satu kali kegiatan oke berarti kalau sudah diberikan permohonan itu bisa langsung kapan saja datang ya dengan kita nanti mengatur jadwalnya kapan ketika sudah mengatur jadwal kapan kita akan datang ke lokasi kita akan layani permohonan seperti yang kita lakukan apa yang kita lakukan di kantor jadi tidak ada perbedaan antara yang datang di kantor sama yang kita layani ke tempat yang masyarakat itu sebut oke mungkin bisa disampaikan juga sedikit nih masyarakat mungkin perlu edukasi terkait persyaratan atau berkas administrasi apa saja yang diperlukan untuk proses pembuatan paspor ini untuk persyaratan paspor yaitu jika dia permohonan baru yaitu dapat mengajukan KTP KK akte kelahiran atau ijazah atau buku nikah dan surat baptis bagi yang non-muslim itu untuk yang permohonan baru dan disitu harus datanya sama semua jangan antara KTP KK dan antara lahir itu tanggal lahir ataupun namanya berbeda jadi semuanya harus sama oke dan juga untuk yang penggantian paspor dia hanya membutuhkan KTP elektronik dan paspor yang lamanya saja jadi hanya dua saja untuk yang penggantian berarti berbeda ya ya prosesnya hanya untuk persyaratannya berbeda tapi untuk prosesnya sama semua jadi setelah nanti difoto tiga hari setelah lulus dari wancara paspornya akan diberikan kepada masyarakat oke mungkin kita kembali lagi nih ke Pak Telmaizul ya saya pernah dengar-dengar nih Pak bahwa selama ini memang sudah ada aplikasi khusus dari imigrasi untuk proses pembuatan paspor itu ada M-Paspor Pak ya itu boleh dijelaskan gak Pak gimana sih proses pendaftaran di M-Paspor ini apakah si masyarakat ini tidak perlu lagi datang ke kantor atau hanya pendaftaran ulang aja di M-Paspor atau bagaimana terima kasih jadi dapat kami sampaikan bahwa untuk M-Paspor ini sebetulnya itu prapermohonan oke itu prapermohonan itu supaya masyarakat itu dapat mendaftar melalui aplikasi ini untuk dia akan daftar kapan dia akan datang terus dia upload sendiri berkasnya itu paperless supaya tidak ada lagi fotokopi-fotokopian karena disitu sudah ada nanti yang penting masyarakat cukup membawa surat aslinya oke itu sebagai ini itu yang pertama ya yang kedua itu untuk membuat masyarakat itu lebih pasti kapan dia harus datang dan langsung bayar langsung dibayar pada saat itu dan tidak ada lebih pembayaran karena disitu sudah ditentukan untuk biayanya baik berarti disini juga bisa memudahkan masyarakat yang pertama terus mengurangi antrian juga ya ya betul mengurangi konsentrasi di kantor imigrasi iya benar benar oke saudara sekalian sekalian tadi kita sudah sedikit membahas terkait dengan apa saja sih inovasi yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh dan juga bagaimana proses peningkatan permintaan paspor di kota Banda Aceh untuk itu nanti kita akan kembali untuk membahas terkait dengan perbedaan pembuatan paspor untuk lansia dan orang sakit yang akan juga dijelaskan oleh Bapak Telmaizul dan juga Bapak Ibrahim tetap bersama kami dalam Sapa Aceh Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda dari berbagai daerah di Aceh Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Parat hanya di Kompas TNI independen terpercaya Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Aceh kita akan membahas terkait dengan perbedaan administrasi maupun persyaratan yang dilakukan oleh imigrasi Banda Aceh untuk paspor anak paspor lansia maupun orang sakit untuk itu langsung saja kita kembali ke Bapak Ibrahim terlebih dahulu ini mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk edukasi kepada masyarakat apakah ada perbedaan nih terkait dengan pembuatan paspor untuk orang sakit lansia maupun anak-anak nih Pak Oke terima kasih untuk pemohon yang lansia itu kita memberikan jalur khusus jadi untuk lansia itu tidak perlu melakukan perbedaan online jadi dapat datang langsung ke kantor imigrasi akan dicek oleh petugas apakah berkasih sudah selesai semua nanti akan diberikan nomor antrian dan langsung ke loket khusus jadi untuk yang lansia anak kecil disable itu kita mempunyai loket khusus jadi dibedakan dengan pemohon yang biasa jadi biar mereka jadi lebih nyaman lebih tenang tidak nyampu dengan pemohon yang lain untuk yang lansia seperti itu dan juga untuk orang sakit kita ada juga layanan inovasi kita namanya immigration emergency service jadi pihak keluarga dari yang bersangkutan dapat datang ke kantor imigrasi BNHC dengan membawa persyaratan yang lengkap dan sesuai nanti akan diisi formulir permohonan bahwasannya minta layanan inovasi immigration emergency service nanti setelah itu akan diberikan apa di kasih ke atasan langsung baik itu kasih nanti setujuan dari kepala kantor juga jika sudah setuju semuanya baru petugas akan berangkat ke rumah sakit ataupun rumah dari yang bersangkutan berarti didatangi langsung untuk seperti itu untuk proses administrasinya sendiri ini apa dibayarkan secara langsung atau melalui bank mungkin kalau untuk pembayaran jadi nanti setelah difoto pemohon itu akan mendapatkan kode pembayaran untuk yang tadi yang sakit sama yang lansia kan karena dia tidak memerlukan pendaftaran online dari M Passport dapat login langsung jadi nanti dia akan mendapatkan kode bayar yang dimana kode bayar itu dapat dibayarkan ke kantor pos ataupun ke bank persepsi oke berarti tidak ada pembayaran langsung tidak ada sudah tidak lagi semua langsung setor ke bank atau kantor pos nanti setelah itu akan secara otomatis terverifikasi sama sistem kita ketika sudah selesai bayar dapat dilanjutkan prosesnya untuk dilakukan pencetakan paspornya oke itu juga memakan waktu selama 3 hari sama seperti yang lain ya seperti juga sama sama seperti yang lain oke pak kita kembali ke pak telemajil dulu saya dengar nih pak iming-iming bahwa sejauh ini pemberlakuan paspor itu tidak lagi 5 tahun tapi menjadi 10 tahun ini apa benar pak mungkin masyarakat banyak yang penasaran ya pak bisa dijelaskan sedikit betul bahwa mulai besok yang pendaftaran besok yang ngajukan permohonan besok ke kantor imigrasi itu masa berlaku paspornya akan berlaku 10 tahun oke nah ini kabar gembira untuk masyarakat sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 18 tahun 2022 itu pelaksanaannya mulai besok 13 Oktober ya pak 13 Oktober yang melanjutkan permohonan ke kantor imigrasi itu dapat masa berlaku 10 tahun ini apa ada perbedaannya pak dengan yang berlaku 5 tahun mungkin administrasinya atau yang lain-lain tidak ada perbedaan harga pun sama persyaratan pun sama oke cuman masa berlakunya aja supaya memudahkan masyarakat dan masyarakat tidak perlu setiap 5 tahun datang cukup nanti 10 tahun namun demikian ada khusus bagi anak umur 12 tahun ke bawah 17 tahun ke bawah maaf 17 tahun ke bawah itu masa berlaku paspornya belum bisa 10 tahun dia tetap masih 5 tahun begitu juga untuk anak apa itu anak keluarga negaraan ganda terbatas itu juga dibatasi tidak dapat diberikan yang 10 tahun oh begitu kalau misalnya ada masyarakat nih pak yang mungkin paspornya belum mati tapi ingin membuat paspor yang 10 tahun itu apa bisa pak atau ada persyaratan khusus lain enggak selagi itu masih paspornya masih berlaku ya pakai aja itu tetap masih berlaku enggak ada masalah itu tetap berlaku yang penting masih berlaku itu masih bisa dipakai oke kalau kita kembali lagi nih pak ke Wisman mungkin atau WNI ya yang selama ini juga tidak bisa datang ke Aceh karena adanya pandemi COVID-19 dan lain-lain tidak bisa dipungkiri juga dengan adanya pembukaan rute internasional ini WNI yang datang ke Aceh juga semakin banyak nih pak mungkin bisa diceritakan sedikit nih apa sih inovasi ataupun program yang mungkin akan diluncurkan oleh imigrasi bandar Aceh terkait dengan pembukaan kembali rute internasional ini pak ya kalau program yang diberikan kepada orang asing ya kita masih tetap melayani seperti biasa bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia ya harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku jadi inovasi untuk orang asing yang berada di Indonesia dan tidak pulang ke negaranya itu dapat mengajukan visa dari dalam negeri gak perlu ke luar negeri nah gitu ini ada perbedaannya kalau orang asing yang di luar itu harus punya visa kan begitu kecuali negara-negara tertentu yang ada pengecualian visa tapi bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan ingin mengajukan visa tidak perlu keluar dari Indonesia bisa mengajukan visa dari dalam negeri oh begitu oke pak mungkin kalau terkait dengan pengawasan pengawasan dari imigrasi sendiri untuk WNA yang sudah lama menetap di Aceh misalnya itu sejauh mana pak ya dapat kami sampaikan bahwa untuk pengawasan keimigrasian kepada orang asing kami melakukannya secara administratif maupun turun ke lapangan administratif ini kami kan punya data yang ada di sistem manajemen keimigrasian itu ada data orang asing tersebut mulai dia datang atau mulai dia mengajukan visa sampai dia berada di Indonesia mulai dari sponsornya dimana alamatnya apa aktivitasnya itu kita punya kita lakukan pengawasan administratif untuk mengecek kebenaran data-data yang mereka tersebut kita perlu melakukan cek ke lapangan nah cek ke lapangan ini bisa secara rutin mandiri maupun kita lakukan secara bersama-sama karena sesuai pasal 69 itu kita kantor imigrasi membentuk tim pengawasan orang asing yaitu terdiri dari instansi pemerintah yang ada hubungannya dengan orang asing oke berarti memang semuanya sudah lengkap diawasi aja sesuai dengan prosedur baik ini menarik sekali kalau kita bahas sekarang gak habis-habis kayaknya ya pak jadi kita akan break dulu sebentar tetap bersama kami dalam Sapa Aceh Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda dari berbagai daerah di Aceh Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Mparat hanya di Kompas TV independen terpercaya Baik terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Aceh kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan memenang dari imigrasi sendiri terkait dengan apa saja yang akan mereka lakukan dengan WNA yang akan datang ke Aceh untuk itu mungkin kita bisa mulai dengan Bapak Ibrahim terlebih dahulu ini mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat luar sana yang ingin mengetahui tentang unang lebih lanjut dari imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh ini untuk WNA yang datang ke Aceh ini sejauh apa apakah hanya sejauh berkas saja atau ada unang yang lain baik terima kasih peran dari peran dari unang imigrasi Banda Aceh terhadap Wisman yang datang ke Banda Aceh yaitu semenjak dari Wisman tersebut datang landing melalui Bandara Sultan Eskandar Muda itu sudah lakukan pengawasan dalam artian jadi ketika orang asing tersebut sudah datang kita petugas imigrasi akan menanyakan maksud dan tujuan dari orang asing tersebut ngapain untuk apakah akan wisata atau bekerja ataupun hanya ingin kunjungan sosial budaya atau ada meeting ke perusahaan atau investor seperti itu jadi dari situ kita sudah mendapatkan informasi bahwa orang asing tersebut apa maksud dan tujuannya dan juga hal tersebut akan kita input dalam sistem nanti hal di sistem tersebut akan dilanjutkan ke sistem ke seksi terkait kita yang di kantor imigrasi Banda Aceh itu seksi interdakim jadi disana dapat dilihat bahwasannya orang asing ini berada di Banda Aceh menginap di hotel mana tujuan untuk apa jadi nanti secara rutin akan di pengawasan secara acak jadi untuk mengetahui apakah benar posisinya orang asing tersebut di hotel tersebut untuk wisata atau dia bekerja karena nanti ketika nanti ditemukan orang asing tersebut menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepada kita terhadap orang asing tersebut akan dilakukan tindakan deportasi karena orang asing tersebut sudah menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan oleh kita jadi dalam hal ini wewenang kita pengawasannya dari landing pertama kali di bandara sampai orang asing tersebut meninggalkan Indonesia kita selalu melekat untuk mengawasi orang asing tersebut jadi seperti itulah wewenang imigrasi terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia oke sejauh ini selama pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kasus-kasus apa saja nih yang mungkin biasa ditemukan di bandara kalau kasus paling yang sering ditemukan ya dia menyalahgunakan izin tinggal yang artian dia datang ke Indonesia menyatakan bahwa saya dia ingin wisata akan tetapi ditemukan orang asing tersebut datang ke perusahaan atau dia bekerja jadi hal itu kan sudah menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan jadi terhadap orang asing tersebut akan kita bawa ke kantor untuk dimintakan keterangan setelah itu baru kita akan kenakan tindakan pendepotasian seperti itu oke berarti kasusnya banyaknya ya tentang penyalahgunaan mungkin kita beralih lagi nih Pak ke Pak Telmaizul mungkin sejauh ini Pak apa saja sih yang akan dilakukan nanti oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh ini untuk proses atau inovasi yang akan dilakukan di kedepannya itu Pak terima kasih Mbak kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam waktu dekat kita untuk menunjang sarana dan prasarana kantor imigrasi kita akan melakukan renovasi dan pembangunan perluasan gedung kantor yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 untuk itu kami akan pindah sementara untuk memberikan layanan kepada masyarakat layanan tetap diberikan kepada masyarakat yaitu akan pindah ke kantor apa itu mal pelayanan pabrik di pasar Aceh dan mal pelayanan pabrik di Aceh Besar jadi nanti ada dua tempat layanan keimigrasian yang untuk mulai tanggal 7 November tahun 2022 kami sudah pindah ke mal pelayanan pabrik pasar Aceh bandar Aceh dan lambaro Aceh Besar gak jauh dari sini itu yang pertama yang kedua kami juga tetap berkomitmen untuk memberikan layanan kepada masyarakat di luar jam kerja seperti hari-hari tertentu kami telah memprogramkan setiap bulannya itu pelaksanaan layanan paspor di hari Sabtu atau hari Minggu itu tidak perlu daftar online langsung datang ke tempat yang kami tentukan berarti bukan di MPP ya bisa saja kami buat di mall nanti apa di mana kan gitu pokoknya kami buat sedemikian rupa supaya masyarakat mudah menjangkaunya dan tidak mengganggu hari-hari sibuknya jadi begitu kami berkomitmen untuk memberikan layanan kepada masyarakat itu terkait informasinya bisa diakses di Instagram pribadi dari imigrasi kami selalu memberikan informasi melalui Instagram itu untuk itu makanya tolong follow Instagram imigrasi bandage informasi terkait dengan layanan keimigrasian komplit di situ jadi masyarakat tidak kebingungan lagi lah itu makanya sering-sering dilihat IG-nya kantor imigrasi informasi-informasi selalu kita sampaikan di situ mungkin terakhir nih Pak ada nggak yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pelayanan mungkin yang disediakan oleh kantor imigrasi atau terkait dengan persyaratan yang mungkin masyarakat juga masih kebingungan silahkan Pak terima kasih jadi saya berharap kepada masyarakat untuk dapat mengurus paspor melalui aplikasi M-Paspor khusus untuk masyarakat yang termasuk subjek prioritas itu tidak perlu mendaftar online seperti Manula 60 tahun ke atas anak kecil di bawah 12 tahun ibu hamil di Pabel dan lain-lain itu tidak perlu mendaftar jadi datang langsung ke kantor imigrasi kami berharap juga dengan melakukan pendaftaran melalui M-Paspor Anda akan lebih mudah dan tahu berapa Anda harus bayar dan kapan Anda harus datang ke kantor imigrasi Anda sendiri yang menentukannya berarti itu salah satu edukasi untuk masyarakat juga ya jangan mengantri terlalu lama mungkin di kantor bisa melalui aplikasi M-Paspor dan jangan lupa tadi kata Pak Telmaizul di follow Instagramnya dari imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh tidak terasa sudah setengah jam kita ngobrol-ngobrol Pak Ibrahim Pak Telmaizul terima kasih banyak sudah hadir di Kompas TV Aceh mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan inovasinya dari imigrasi Banda Aceh kami harap informasinya sudah disampaikan dengan baik dan bisa berguna bagi masyarakat luas di luar sana baik akhirnya saya Syai Matika selaku host pada hari ini mengundurkan diri mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih